Su Yun dibawa ke olah Bintang Teratai oleh orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai, dia dikelilingi oleh kerumunan yang bersemangat. Meskipun ini adalah pertama kalinya semua orang bertemu Su Yun, mereka semua melihatnya sebagai idola mereka. Pada kenyataannya, tanpa memandang jenis kelamin, mereka semua memuja pahlawan dengan cara yang sama, dan pada saat itu, dia adalah seorang pahlawan. Tuan Su Yun, kamu terlalu kuat sekarang, utusan pedang itu atau apapun itu, kamu benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu, kamu pasti menderita kali ini, kan? He he. Tuan Su Yun, dari Sekte mana Anda berasal dengan kultifasi Anda? Kapan teknik pedang kekaisaran memungkinkan Anda mengendalikan begitu banyak pedang terbang? Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Kalian semua, berhentilah membuat keributan. Kakak Su Yun baru saja mengalami pertempuran hebat, dan masih terluka. Cepat turunkan dia, dan biarkan dia istirahat dulu. Yo, King He, Tuan Su Yun adalah orang penting di Realm Tree, bagaimana kamu bisa dengan santai memanggilnya kakak? Dan Anda memanggil saya dengan sangat intim. Apa, mungkinkah Anda menyukai Tuan Su Yun? Tidak? Tidak, jangan bicara omong kosong, hanya saja kakak Su Yun telah memasuki Sekte Pedang Bintang Tratai kita. Secara logis, dia seharusnya menjadi adik laki-lakiku, tapi dia adalah menteri penting dari Realm Lord, jadi saya secara alami dapat memanggilnya kakak laki-laki. Tapi ketika Tuan Su Yun memasuki Sekte Pedang Bintang Tratai ku, dia juga pelindung. Kamu hanya pemimpin Sekte Dalam, jadi kamu tidak bisa memanggilnya begitu. Paling tidak, kamu harus memanggilnya pelindung Su. Kalian, aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi. Hahaha. Semuanya tertawa. Melihat itu, Su Yun merasa tidak berdaya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa memanggilku Su Yun, tidak perlu terlalu banyak memanggilku, aku tidak tahan, sebenarnya, banyak dari kalian di sini yang berkultivasi. Tingkat di atas saya. Bagaimana ini mungkin? Salah satu dari mereka berkata dengan kaget, kamu adalah seseorang yang bisa bertarung dengan tingkat keempat dari Guru Roh Langit, tingkat kultivasi tertinggi yang kita miliki di sini hanya pada tahap kedua dari Guru Roh Langit. Su Yun tertawa, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Sekelompok orang dengan ribut berjalan melewati koridor, melintasi lapangan kosong, dan akhirnya memasuki istana yang megah dan megah di ujung lapangan. Saat mereka mendekati istana, kerumunan yang ribut segera menjadi tenang. Semua orang menurunkan Su Yun, dan secara otomatis berbaris, dan berjalan ke istana satu per satu. Melihat itu, pikir Su Yun, mungkin istana bintang teratai adalah tempat yang sangat sakral di sekte tersebut. Dia melangkah maju dan mengikuti kerumunan, tetapi dia hanya mengambil dua langkah ketika dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia mengangkat kerah jubahnya dan meliriknya. Dia melihat bahwa kulit dan daging di sana semuanya terbelah, dan seluruh dadanya cekung ke dalam. Itu sangat tidak nyaman. Meskipun dia menghindari pedang Yan Dong He, sulit untuk menghindari kinya yang mengerikan. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, menahan rasa sakit dan berjalan masuk. Pada saat ini, di aula besar, para petinggi dari sekte pedang bintang teratai, yang dipimpin oleh Buming, semuanya telah tiba. Murid biasa dari sekte pedang bintang teratai sedang menunggu di luar aula, dan di dalam aula adalah murid dari sekte dalam ke atas. Meski begitu, ada hampir seribu orang yang padat di sini, dan dikatakan bahwa masih ada sejumlah besar orang dari sekte pedang bintang teratai yang bergegas mendekat, karena perintah pemimpin sekte terlalu mendadak, banyak orang tidak memilikinya. Waktu yang akan datang. Saat Su Yun melangkah ke aula, hampir semua mata tertuju padanya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat, hormat, dan kekaguman. Untuk dapat menyelamatkannya sebagai orang luar di saat kritis, apalagi yang lainnya, karakter dan keberaniannya telah meyakinkan semua orang yang hadir. Salam, Pelindung Su Ketika Su Yun mendekati penjaga sekte dalam yang berdiri di depan pintu, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan menyapa dengan hormat. Mendengar itu, yang lain segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah Su Yun. Salam, Pelindung Su Salam, Pelindung Su Salam, Pelindung Su Ola besar dipenuhi dengan suara seperti tsunami, seperti ombak, ombak demi ombak. Melihat itu, langkah kaki Su Yun berhenti, dia memandang semua orang dengan serius, lalu mengangkupkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah maju. Pelindung Dia sebenarnya tidak berniat mengambil posisi ini. Mungkin, setelah pemimpin sekte selesai berbicara, dia harus terus mencari orang tuanya. Dia tidak akan bisa tinggal lama di sekte pedang bintang teratai. Orang-orang memasuki istana satu demi satu, namun tidak lama kemudian, seorang tokoh tua yang didampingi oleh dua murid masuk ke dalam istana. Orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Salam, pemimpin sekte teriakan terdengar lagi. Jangan terlalu sopan. Pemimpin sekte tua memandang semua orang dan berkata, Terima kasih, pemimpin sekte. Orang-orang berdiri. Pemimpin sekte tua berjalan ke puncak istana, mata kuning redupnya menatap semua orang yang hadir, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Su Yun, dan setelah beberapa detik, dia mengalihkan pandangannya, dan bibirnya yang seperti kulit kayu mulai untuk bergerak. Bencana hari ini telah berlalu, sekte pedang bintang teratai ku tidak akan dihancurkan, dan pasti akan terlahir kembali seperti Nirvana Phoenix. Namun, kalian semua tidak bisa mengendur. Di masa depan, Anda harus bekerja lebih keras dan lebih memahami. Anda tidak boleh malas dan bersenang-senang, mengerti. Murid mengerti, semua orang berteriak. Bu Ming bertanggung jawab penuh atas rekonstruksi sekte. Bu Ming menurut. Bu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, dia memandang pemimpin sekte lama dan bertanya, lalu, pemimpin sekte, bagaimana dengan perekrutannya? Ekspansi apa? Sekte ini berkembang. Bu Ming berkata, sekte pedang bintang teratai kami tidak kalah dengan kultus Black Hawk, tetapi kami memiliki terlalu sedikit orang. Jika kami memperluas sekte dan merekrut bakat, kami pasti akan dapat meningkatkan kekuatan sekte kami. Pada saat itu kali, jika kultus Black Hawk datang untuk memprovokasi kita lagi, kita tidak perlu takut pada mereka. Bu Ming berbicara dengan cemas. Namun, saat ini, banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Pemimpin sekte tua memandang Bu Ming dengan tenang, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya tidak pernah berencana untuk berkembang. Pemimpin sekte, ini. Meskipun sekte pedang bintang teratai juga memiliki momen gemilang, bergema di seluruh benua, tapi itu bukanlah niat asli dari leluhur sekte kita, arti keberadaan sekte bukanlah untuk memperjuangkan hegemoni atas dunia, untuk mengendalikan dunia. Tetapi untuk mengajar, kami adalah sekte, bukan sekte, sekte pedang bintang teratai bukanlah sekte Black Hawk, siapapun yang ingin memasuki sekte pedang bintang teratai saya dapat, mereka dapat masuk kapan saja, tetapi saya tidak akan sengaja memohon untuk itu, saya juga tidak ingin Anda dengan sengaja memohon untuk itu, saya juga tidak ingin Anda menggunakan orang yang Anda rekrut sebagai pedang, jika demikian, maka orang tidak akan menjadi orang, tetapi sejenis bela diri. Kekuatan, jadi bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan nama Lotus Star? Budidaya Roh, Budidaya Roh, Budidaya Roh, Budidaya adalah Dao, jika bukan Dao, maka itu akan merusak niat aslinya, dan tidak akan pernah bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Pemimpin sekte tua berkata perlahan. Dengan mengatakan itu, Bu Ming membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini sebenarnya karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Pemimpin sekte tua itu berkata dengan serius, lalu melambai kepada murid yang memasuki aula bersamanya. Murid itu segera berjalan mendekat dan menyerahkan kotak harta karun itu kepada pemimpin sekte lama. Semua orang melihat ke kotak harta karun, itu sebenarnya adalah kotak harta karun yang berisi pedang bintang teratai. Untuk apa ini? Semua orang saling memandang, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bu Ming memandangi kotak itu dengan aneh, hatinya dipenuhi keraguan. Mungkinkah hal yang akan diumumkan hari ini terkait dengan pedang bintang teratai. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Pemimpin sekte mengambil kotak itu, membukanya, dan mengeluarkan pedang bintang teratai di dalamnya. Ketika teratai putih murni, pedang ramping dan halus dikeluarkan dari kotak, mata semua orang tertarik pada pedang berharga yang ramping dan indah, bahkan Su Yun tidak terkecuali. Pedang ini tidak memiliki aura yang tajam. Sekilas, itu memberikan perasaan yang sangat lembut. Itu seperti selembar kertas putih murni, tanpa sedikitpun kotoran. Tubuh pedang bersinar dengan cahaya terang, sangat indah. Di tengah tubuh pedang, ada pola teratai, dan aura tenang melayang keluar dari tubuh pedang. Aura mistis macam apa ini? Di depan pedang ini, seolah-olah semua kekejaman, kekejaman, dan sikap dingin telah berubah menjadi asap. Semua niat pertempuran yang berkobar dan darah panas harus tenang. Apakah ini harta karun sekte kita yang paling berharga, pedang bintang teratai? Sungguh luar biasa, meski aku belum menyentuhnya, aura itu sudah mengejutkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa harta karun sekte kita yang paling berharga, pedang bintang teratai, rusak? Mengapa saya melihat bahwa pedang itu tidak rusak sama sekali? Apakah pedang ini benar-benar telah dihancurkan? Itu memang pedang yang patah. Apa yang kamu lihat hanyalah sebuah penampilan. Buming berkata, apakah semua orang melihat segel bunga teratai di tengah tubuh pedang-pedang bintang teratai? Sebenarnya, itu adalah segel bunga teratai yang berwarna-warni, tapi saat ini, hanya ada garis yang tersisa. Itu karena pedang bintang teratai telah mengalami serangan, menyebabkan semua energi di segel bunga teratai dihancurkan, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Kekuatan Lotus Starsword saat ini mungkin bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Ini sebenarnya seperti ini. Semua orang terkejut dan menghela nafas. Namun, pada saat ini, semua orang penasaran, mengapa pemimpin sekte lama mengeluarkan pedang bintang teratai saat ini. Kesunyian. Pada saat ini, pemimpin sekte tua berteriak dengan suara rendah. Semua orang di istana segera menutup mulut, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pemimpin sekte tua memiliki ekspresi serius, ekspresinya sangat serius, dia melihat ke depan, mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian perlahan membuka mulutnya, suaranya berat, tolong, pelindung Suyun, datang dan terima pedangnya. Apa? Begitu dia mengatakan itu, seluruh hadirin terkejut. Suyun bahkan lebih bingung, dia menatap pemimpin sekte tua dengan heran. Pemimpin sekte tua berbicara dengan suara yang jelas, hari ini, dengan status saya sebagai pemimpin sekte generasi ke-93 dari sekte pedang bintang teratai, saya secara khusus akan menyerahkan pedang bintang teratai sekte saya yang paling berharga kepada murid saya, Suyun, dan ajari dia teknik pedang, seni pedang bintang teratai. Saya harap dia akan memuliakan seni absolut sekte kita, dan memuliakan ajaran sekte kita. Pelindung Suyun, terimalah pedangnya. Pemimpin sekte tua memandang Suyun dan berkata dengan serius, tangan tuanya memegang pedang bintang teratai dengan kuat, menjulur ke arahnya. Suyun merasa pikirannya kosong, dia tidak bisa mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Seni pedang bintang teratai, seni pedang bintang teratai, ini semua adalah seni mutlak dari sekte pedang bintang teratai, mereka seharusnya berada di bawah kendali pemimpin sekte, mengapa mereka diturunkan kepadaku? Mungkinkah pemimpin sekte tua ingin mewariskan posisi pemimpin sekte kepadaku? Pikir Suyun, tetapi dengan sangat cepat, dia menyangkal pemikiran itu. Pemimpin sekte tua tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan pergi. Karena dia tidak akan tinggal di sekte pedang bintang teratai, bagaimana mungkin dia berani dengan sembarangan mewariskan posisi pemimpin sekte? Bukankah dia akan mengubur sekte pedang bintang teratai? Hati Suyun bingung, melihat pedang itu, matanya berkilat penuh gairah. 582 Sebagai seseorang yang menyukai pedang, harta berharga ini tentu saja merupakan sesuatu yang dia dambahkan bahkan dalam mimpinya. Meskipun saat ini adalah pedang yang patah, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Sekte guru, mengapa Anda memberikan harta sekte kepada saya? Suyun tidak terburu-buru untuk menerima pedang itu, tetapi menatap pemimpin sekte tua itu dengan serius dan bertanya. Dibandingkan dengan sekte pedang bintang teratai, menurutku pedang ini lebih cocok untukmu. Kata Master Sekte Tua. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu tahu untuk apa pedang itu digunakan? Pembunuhan. Tidak, itu untuk melindungi. Master Sekte Tua menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa tidak meninggalkannya di sekte pedang bintang teratai dan menggunakannya untuk melindungi sekte? Menjaga bukanlah tanggung jawab pedang, tapi tanggung jawab pengguna pedang. Hanya dengan menggunakannya kita dapat mencapai tujuan menjaga, dan sekarang, pedang bintang teratai ini telah membawa lebih banyak bahaya daripada menjaga, jadi aku berencana untuk melewatinya. Itu untukmu, atau lebih tepatnya, membiarkanmu membawanya dari sekte pedang bintang teratai. Kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, Suyun terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia tampaknya telah memahami niat Master Sekte yang lama. Bencana hari ini, disebabkan oleh pedang bintang teratai, sebenarnya, tidak hanya hari ini, di masa lalu, ketika sekte pedang saya menghadapi bencana, itu juga karena pedang ini. Saat itu, pemimpin sekte generasi kedua membawa pedang ini untuk menjelajahi empat lautan, menyapu delapan tanah terlantar, mengalahkan semua pahlawan di dunia, dan mengalahkan semua ahli tertinggi di dunia. Semua orang mengira itu adalah karya pedang bintang teratai, tetapi kenyataannya, tidak peduli ahli tertinggi manapun itu, pasti bukan hanya alat sihirnya yang kuat. Kalau tidak, mengapa sekte pedang bintang teratai saya masih dalam skala seperti itu setelah bertahun-tahun? Ekspresi pemimpin sekte tua mengungkapkan perubahan yang tidak dapat disembunyikan, dan berkata, setelah hari ini, saya telah memperoleh pencerahan, dan terus menjaga pedang bintang teratai ini, akan lebih baik untuk memberikannya kepada seseorang yang membutuhkannya, dan Anda, Su Yun. Dibandingkan dengan saya, Anda pasti akan lebih membutuhkan pedang ini, jadi hari ini, di depan semua murid, saya akan memberikan pedang ini kepada Anda, saya harap Anda tidak akan menolak. Mendengar itu, Su Yun tidak berbicara lama. Pemimpin sekte tua maju selangkah, kedua tangan memegang pedang harta karun, dia menatap Su Yun dan perlahan berbicara. Pedangnya ada di sini, tidak apa-apa jika kamu tidak mau menerimanya, semuanya terserah takdir. Dengan itu, dia berdiri di sana dengan tenang, seolah menunggu keputusan Su Yun. Su Yun memandangi pedang putih bersih itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi anehnya dia tenang. Dia tidak langsung menerima pedang itu, juga tidak langsung menolaknya. Tapi setelah menunggu sekitar tiga napas, dia masih mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang. Aku bersedia menerima pedang bintang teratai ini. Dia berkata dengan serius. Hierark menganggup puas, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Para pengikut di bawah benar-benar bingung. Para petinggi dari sekte pedang bintang teratai, yang dipimpin oleh Buming, bahkan lebih gelisah. Akhirnya, seorang diakin mau tidak mau angkat bicara. Pemimpin sekte, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu barusan? Biarkan pelindung Su membawa pedang dari sekte pedang bintang teratai. Mungkinkah Anda menginginkan pedang ini? Tidak buruk. Pemimpin sekte tua menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, alasan pelindung Su bergabung dengan sekte kami adalah untuk mengusir musuh. Kalian semua tahu tujuannya datang ke Gunung Linglong, dia tidak bisa tinggal lama di sekte, dia secara alami akan melakukannya. Pergi di masa depan. Karena itu masalahnya, mengapa kamu memberikan pedang ini kepada Master Suyun? Apakah karena dia menyelamatkan sekte kita? Jika itu yang saya maksud, apakah Anda merasa itu tidak pantas? Master sekte tua itu bertanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Nyatanya, hanya berdasarkan kontribusi Suyun, memang masuk akal untuk menerima pedang itu. Lagi pula, tanpa Suyun, pedang dan teknik pedang sudah lama menjadi milik sekte Black Hawk, mengapa itu ada di sini? Namun, jika sekte pedang bintang teratai tidak memiliki harta ini, bukankah sekte ini hanya ada dalam nama? Semua orang tahu bahwa sekte yang melindungi harta karun dari sekte pedang bintang teratai adalah pedang bintang teratai dan teknik pedangnya, dan ini juga yang diandalkan oleh sekte pedang bintang teratai untuk berdiri tegak di Gunung Linglong. Tanpa kedua item ini, bagaimana sekte pedang bintang teratai akan memantapkan dirinya di masa depan? Namun, pemimpin sekte lama berbicara lagi untuk meyakinkan semua orang. Apakah pedang bintang teratai ada di sekte pedang bintang teratai atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kita semua memiliki ajaran bintang teratai di dalam hati kita, dan tidak pernah melupakan ajaran bintang teratai setiap saat. Itu sudah cukup, setelah bertahun-tahun, kami belum dapat membawa pedang bintang teratai ke tingkat yang lebih tinggi, mengapa tidak memberikannya kepada seseorang yang ditakdirkan. Selanjutnya, saya percaya bahwa bahkan jika pelindung Suyun meninggalkan sekte, dia tidak akan pernah melupakan sekte pedang bintang teratai. Pemimpin sekte tua berkata dengan nada tulus. Meskipun ini alasannya, itu sangat relevan. Setelah beberapa orang mendengar ini, ketidakpuasan di hati mereka berkurang banyak. Hanya ada satu pedang, jadi apa bedanya apakah itu ada di sekte atau tidak? Selain itu, jika pedang bintang teratai ada di sekte tersebut, itu hanya akan membawa lebih banyak bencana ke sekte pedang bintang teratai, menyebabkan sekte tersebut tidak akan pernah bisa damai. Perkembangan sekte tidak akan pernah bergantung pada harta sihir. Pemimpin sekte tua memandang semua orang yang hadir dengan serius. Ketika wajah beberapa orang dipenuhi dengan kengganan dan kesedihan, wajahnya akan menunjukkan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Ketika wajah beberapa orang sangat tenang dan acuh-ta'acuh, wajahnya akan menunjukkan senyum puas. Saat Suyun melihat perubahan di wajah pemimpin sekte lama, dia langsung mengerti. Jadi ternyata alasan mengapa pemimpin sekte lama mengajarinya pedang ini bukan hanya karena sekte pedang bintang teratai tidak dapat mempromosikan pedang ini, tetapi juga karena digunakan sebagai media untuk memuji kondisi mental setiap sekte pedang. Anggota. Baiklah, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Suyun sendirian. Jika kalian semua tidak punya hal lain untuk dikatakan, kalian semua bisa pergi. Pemimpin sekte tua melambaikan tangannya dan berkata, murid akan pergi. Semua orang memanggil serempak saat mereka perlahan meninggalkan aula bintang teratai. Ketika orang terakhir meninggalkan aula bintang teratai, hanya Suyun dan pemimpin sekte lama yang tersisa di istana. Aula itu sangat sunyi. Suyun menatap pemimpin sekte lama, tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan. Apakah Anda berpikir bahwa pedang bintang teratai telah membawa begitu banyak bencana ke sekte pedang bintang teratai saya? Jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, itu hanya akan membawa bencana bagi Anda, bukan? Pada saat ini, pemimpin sekte tua berbicara. Saya tidak berpikir begitu, kata Suyun. Oh, mengapa? Jika itu masalahnya, kamu bisa memberikannya ke kultus Black Hawk. Tidak perlu menjaga kedua item ini sampai mati. Itu benar. Pemimpin sekte tua menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, saya sudah tahu mengapa pemimpin kultus Black Hawk menginginkan dua item ini, dia mondar-mandir di aula beberapa kali, dan perlahan berkata, beberapa bertahun-tahun yang lalu, saya menerima berita bahwa pemimpin kultus Black Hawk entah bagaimana telah menemukan gulungan yang tersisa dari seni pedang bintang teratai saya. Kemudian, saya mengetahui bahwa gulungannya dibuat dari sekte saya. Cetakan, mendengar itu, mata Suyun melebar, mungkinkah seni pedang bintang teratai sekte saya tidak lengkap. Dulu ketika berada di tangan pemimpin sekte sebelumnya, bagian yang hilang dari seni pedang bintang teratai telah ditemukan. Hanya saja untuk mencegah orang lain memata-matai, saya tidak mengungkapkan berita ini. Pemimpin sekte tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, penggarap roh saat ini telah lama kehilangan esensi yang seharusnya dimiliki seorang kultifator. Mereka telah melangkah ke jalur kultifasi, dan tujuan mereka hanya demi kekuatan bela diri, bukan untuk mengejar kesatuan alam dan kesatuan manusia dan alam mereka telah berkultifasi dengan pahit demi kekuasaan, demi keserakahan, dan ada banyak orang seperti itu di sekte pedang bintang teratai saya. Jadi, saya tidak mengatakannya dengan lantang, bukan saja saya tidak mengumumkan berita ini, saya bahkan ingin mengirim lotus star swat keluar dari sekte tersebut. Mendengar itu, Suyun terkejut, lalu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, maka pemimpin sekte, Anda telah mempercayakan orang yang salah. Sebenarnya, niat awal saya berkultifasi hanya untuk balas dendam, untuk kekuatan bela diri, dan tidak jauh berbeda dengan spirit jultifator itu. Tidak, ada bedanya. Tanpa menunggu Suyun selesai berbicara, pemimpin sekte tua menyeladia. Suyun terkejut. Namun, pemimpin sekte lama tidak menjelaskan, dan perlahan membuka mulutnya, pemimpin kultus Black Hawk memperoleh sepotong besi hitam langit luar yang tidak diketahui. Besi hitam ini adalah bahan berkualitas tinggi, dapat digunakan untuk menempas senjata dewa. Pemimpin kultus Black Hawk menamakannya Black Hawk Black Iron, dengan niat menggunakannya untuk memperbaiki pedang bintang teratai, dan dengan seni pedang bintang teratai, dia akan dapat mengulangi kejayaan pemimpin sekte generasi kedua saat ini. Tetapi pikirannya terlalu sederhana, hanya dengan dua item ini, dia tidak akan dapat mencapai level itu, dan bahkan jika pemimpin sekte generasi kedua masih hidup, masih mustahil baginya untuk mencapai level itu. Suyun, aku tahu kamu sangat ingin menemukan orang tuamu, tapi tolong tunggu beberapa hari, selama ini, aku akan mengajarimu semua seni pedang bintang teratai, dan juga, aku akan memberitahumu metode untuk memperbaiki teratai pedang bintang juga. Apa? Suyun terkejut. Perbaiki seni pedang bintang teratai. Dapatkan warisan lengkap seni pedang bintang teratai. Mengapa demikian? Suyun benar-benar bingung. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan pemimpin sekte lama. Bahkan jika dia telah menghentikan rencana kultus Black Hawk, tidak perlu melakukan ini, bukan? Keduanya adalah perwakilan dari sekte pedang bintang teratai. Namun, pemimpin sekte lama tidak memberikan penjelasan apapun. Dia hanya mengeluarkan sebuah buku putih dari dadanya dan menyerahkannya kepada Suyun. Buku itu bukanlah panduan rahasia yang tiada taranya, tapi sesuatu yang dimiliki semua orang di sekte pedang bintang teratai. Ajaran Lotus Star. Ini adalah sesuatu yang harus dibaca setiap orang setelah bergabung dengan sekte pedang bintang teratai. Kamu telah mewarisi esensi pedang, dan merupakan pendekar pedang yang berkualitas, jadi aku akan menyerahkan kedua item ini kepadamu. Kamu lebih tahu dariku bahwa pedang digunakan untuk melindungi, bukan untuk membunuh, jadi kamu dapat menggunakan keduanya. Item dengan baik. Saya hanya berharap setelah Anda meninggalkan sekte, Anda dapat mewarisi ajaran bintang teratai, dan tidak pernah melupakan ajarannya. Jika demikian, saya akan puas. Pemimpin sekte lama tidak mengatakan kata-kata yang indah atau mendalam. Dia hanya mengungkapkan pikirannya dengan cara yang sederhana dan polos. Suyun mendengarkannya dengan bingung, tetapi setelah mendengarkannya, hatinya melonjak dengan gelombang yang sulit untuk ditenangkan. Melihat buku putih itu, dia berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menerima ajaran. Melihat itu, pemimpin sekte tua terhibur, dia menepuk pundak Suyun, lalu berjalan keluar dari aula. Seni pedang bintang teratai sangat istimewa, hanya ada tiga gerakan, dan mempelajarinya semua tergantung pada pemahaman seseorang. Jika cepat, akan memakan waktu tiga bulan. Jika lambat, akan memakan waktu selamanya. Orang-orang di sekte hanya akan dapat mempelajari langkah pertama, dan tidak ada seorang pun di sekte yang akan tahu bahwa ada langkah ketiga. Suyun, aku akan menyerahkan seni pedang bintang teratai kepadamu sekarang, ikuti aku. Ya, pemimpin sekte. Suyun mengangguk, dia melihat pedang bintang teratai di tangannya, berbalik dan berjalan keluar dari aula dengan pedang di tangannya. 583 Dalam perjalanan ke kultus Black Hawk, wanita berpakaian hitam itu memimpin murid kultus Black Hawk ke dalam sekte dengan ekspresi dingin. Yan Donghae didukung oleh Qi Yang Dalam, dia berbaring di ranjang Qi yang dipadatkan dari Qi Yang Dalam, matanya menatap kosong ke langit. Luka di tubuhnya telah diobati, tetapi luka pada Qi Meridian dan Spirit Core tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada pemimpin sekte nanti? Wanita berpakaian hitam itu menoleh dan menatap Yan Donghae dengan wajah dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. Yan Donghae menggigit bibir bawahnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Awalnya saya berpikir bahwa setelah Anda mendapatkan pertemuan kebetulan, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat, dan akan sangat mudah bagi Anda untuk berurusan dengan sampah dari sekte pedang bintang teratai. Bahkan pemimpin sekte merawat orang tua itu dari sekte pedang bintang teratai untuk Anda, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan kalah dari siapapun yang tidak bernama. Saya pikir setelah hari ini, Anda, Yan Donghae, tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di Gunung Linglong. Melihat Yan Donghae tidak berbicara, wanita berpakaian hitam itu terus mengejek dan mencemoh. Mendengar itu, jejak kemarahan melintas di mata tak bernyawa Yan Donghae, dan dia berkata dengan marah, Li Wu, jangan pergi terlalu jauh, orang itu adalah pria Realm Lord, bagaimana mungkin aku berani menjadi kejam. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu padanya, itu hanya akan melibatkan seluruh kultus Black Hawk kita, mengerti. Selanjutnya, pemimpin sekte meminta saya untuk membantu Anda merebut dua harta ini, tetapi dia tidak memberitahu saya bahwa orang-orang Realm Lord berada di sekte pedang bintang teratai. Informasi Anda salah, dan sekarang Anda masih ingin menyalahkan saya. Huff, saya tidak percaya Anda bisa hidup damai. Yan Donghae, jangan gunakan nada arogan seperti itu untuk berbicara denganku. Saat ini, tiga meridian kiutamamu telah terluka, dan kultifasimu telah menurun drastis. Saat ini, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu dapat mempertahankan kultifasi guru roh langit Anda, apakah menurut Anda pemimpin sekte akan tetap menghargai Anda. Wanita berpakaian hitam itu mendengus. Mendengar itu, wajah Yan Donghae berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya itu mempengaruhi lukanya. Dia batuk keras beberapa kali dan memuntahkan setegup darah. Huff, sepotong sampah. Wanita berpakaian hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia terlalu malas untuk terus berbicara dengan Yan Donghae dan terus bergegas maju. Meskipun terbang tidak diperbolehkan di Gunung Linglong, semua orang terbang dekat dengan tanah, dan kecepatan mereka tidak lambat. Dengan sangat cepat, wanita berpakaian hitam, Yan Donghae dan yang lainnya tiba di kaki gunung tempat kultus Black Hawk berada. Pada saat ini, asap tebal mengepul di gunung, dan sejumlah besar suanki yang ganas melayang turun dari gunung. Saat wanita berjubah hitam itu merasakan aura ini, ekspresinya langsung membeku. Apa yang sedang terjadi, Tuan Li? Sepertinya ada yang tidak beres. Salah satu anggota kultus Black Hawk di depan menoleh dan berkata. Kalian berdua, cepat naik gunung dan lihat situasinya, kata wanita berpakaian hitam itu dengan suara rendah. Iya. Mereka berdua menangkupkan tinju mereka dan berkata, lalu meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas mendaki gunung. Namun, sebelum mereka berdua bisa pergi jauh, mereka melihat beberapa murid Black Hawk Hall bergegas menyusuri jalan. Orang-orang ini terlihat bingung, tubuh mereka berlumuran darah dan luka, semuanya berguling dan merangkak ke bawah, terlihat sangat menyedihkan. Ah, itu Lord Li Wu dan Lord Swart Envoy. Ketika para pengikut ini melihat wanita berjubah hitam dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Satu persatu, mereka dengan gila-gilaan bergegas. Apa yang telah terjadi? Wanita berjubah hitam itu meraih salah satu dari mereka dan bertanya dengan cemas. Hancur, hancur, benar-benar hancur. Suara pengikut itu bergetar saat dia berteriak. Hancurkan apa? Wanita berpakaian hitam itu tanpa basa-basi menamparkan orang itu dua kali dan berteriak dengan keras, bicaralah dengan benar. Orang itu menutupi wajahnya dengan tangannya, terlihat sedih. Tepat ketika dia akan berbicara, orang lain memukulinya dan berteriak histeris. Tuan Li Wu, kultus Black Hawk telah dihancurkan. Pemimpin sekte telah meninggal secara tragis. Semua elit sekte telah mati dalam pertempuran. Kultus Black Hawk telah dihancurkan sepenuhnya. Apa? Wanita berpakaian hitam dan yang lainnya membatu. Semuanya benar-benar terkejut. Ada naga besar di gunung. Seluruh tubuh naga ini terbakar. Sangat kuat. Ia membuka mulutnya dan membakar seluruh Black Hawk Hawk. Tidak ada yang bisa berdiri di depannya untuk satu nafas. Ia memakan semua orang. Semuanya dimakan. Orang-orang disekte mati atau melarikan diri. Tuan Li Wu, cepatlah dan melarikan diri. Jika kita ditemukan oleh naga itu, kita semua akan habis. Setelah mengatakan itu, kelompok pengikut mengabaikan wanita berpakaian hitam dan yang lainnya dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah dan pikirannya berantakan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kultus Black Hawk sebesar itu akan menghilang begitu saja? Mungkinkah pemimpin sekte telah menyinggung beberapa ahli tertinggi? Wanita berpakaian hitam itu merenung. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah yang mengguncang langit menyebar ke seluruh gunung. Wanita berpakaian hitam dan ekspresi lainnya semua berubah. Li Wu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan lari. Yan Dong He, yang berada di ranjang gas, berteriak pada wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali dan berkata dengan cemas, Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Ya-ya. Semua orang mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, puncak gunung tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan keras, seluruh puncak gunung itu meledak. Seekor naga dewa merah besar yang berapi-api melompat keluar dari puncak gunung dan langsung menuju ke awan. Itu melayang di atas sembilan surga, memandang ke bawah kesemua makhluk hidup di bawah. Temperatur yang menyala-nyala mewarnai awan putih yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, dan api yang meluap dari tubuhnya tampak membakar langit. Naga agung dan ilahi macam apa ini? Ketika wanita berpakaian hitam dan yang lainnya melihat makhluk roh yang begitu besar, tubuh mereka bergetar hebat. Aura yang dilepaskan oleh naga suci telah benar-benar menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati mereka. Jika bukan karena naluri bertahan hidup mereka, mereka pasti sudah berlutut di tanah dan bersujud padanya. Puci Pada saat ini, suara daging yang dipotong datang dari belakang wanita berpakaian hitam itu. Rambutnya berdiri tegak saat seluruh tubuhnya gemetar karena terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat seorang pria berpakaian merah menyala dan memegang pedang tipis berwarna merah darah berdiri di belakang mereka. Di sampingnya ada beberapa mayat dingin tanpa kepala. Mayat-mayat ini adalah anggota kultus Black Hawk yang melarikan diri dari gunung. Berlari, apakah saya mengizinkan Anda untuk lari? Pria itu mendengus. Dia berbalik dan menatap wanita berpakaian hitam dan yang lainnya dengan jijik. Dia bertanya, Hei, kalian dari kultus Black Hawk. Aku, kita. Wanita berpakaian hitam itu tertegun sejenak sebelum dia buru-buru tersenyum dan berkata, Tidak, tentu saja tidak. Tidak, kalau begitu lupakan saja. Pria itu mendengus dan hendak pergi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat medali yang tergantung di pinggang semua orang. Curiga, dia menoleh untuk melihat medali yang tergantung di pinggang mayat, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Sialan, kamu jelas dari kultus Black Hawk, tapi kamu masih berani berbohong padaku. Dia meraung dengan marah. Dengan itu, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yan Dong Hae yang sedang berbaring di tempat tidur Ki. Yan Dong Hae hampir tidak punya waktu untuk bertahan, tubuhnya terpotong menjadi dua bagian, pedang tipis itu mengeluarkan panas yang membakar, langsung membakar semua darah di tubuhnya. Yan Dong Hae meninggal dengan kematian yang mengerikan. Ketika anggota lain dari kultus Black Hawk melihat ini, mereka ketakutan setengah mati. Tapi saat ini, wanita berpakaian hitam itu meraung. Semuanya, jangan takut. Dia hanya satu orang. Kita memiliki hampir seratus orang di sini. Apakah kita masih takut padanya? Ayo serang bersama dan bunuh dia. Dengan dorongan ini, orang-orang yang ketakutan kembali sadar. Benar, ada begitu banyak dari mereka, apa yang harus ditakuti? Dengan itu, semua orang menerkam ke depan seperti segerombolan lebah. Kultus Black Hawkmu mulai menggerta kami lagi. Sial, sial, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Pria itu meraung marah, matanya merah darah, seolah dia sangat kesal dengan tindakan orang-orang ini. Serangan pedangnya menjadi lebih ganas. Pedangnya sangat cepat sehingga tidak ada bayangan, dan sangat tajam. Tidak peduli senjata siapa yang menyentuh pedangnya, itu akan terbelah menjadi dua. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah anggota kultus Black Hawk terluka, dan mereka benar-benar dipukuli menjadi tumpukan pasir lepas. Wanita berpakaian hitam itu hendak naik dan mendukungnya, tetapi melihat betapa sengitnya pihak lain, bagaimana dia berani berpartisipasi dalam pertempuran. Dia dengan cepat berbalik dan hendak melarikan diri. Tapi saat dia berbalik, seekor naga api ganas terbang ke arahnya. Titik. Titik. Suyun berdiri dengan tenang di depan hamparan tanah putih yang datar. Tanah di sini sangat mistis. Itu jelas di asfal dengan batu giyok putih, tapi ada bunga teratai yang tumbuh di lantai. Tidak ada tanah atau air, tetapi bunga teratai sangat indah. Di depan teratai berdiri seorang lelaki tua. Pria tua itu memegang pedang panjang di tangannya, ujung pedangnya mengarah ke bunga teratai. Matanya tertutup saat dia menggumamkan sesuatu. Hal terpenting tentang seni pedang bintang teratai bukanlah gerakan pedang, tetapi gerakan mental. Seni pedang bintang teratai hanya memiliki tiga gerakan, tegasnya, itu tidak memiliki kecerdikan, tetapi keuntungannya adalah dapat digunakan sesuka hati. Bagaimanapun, untuk menggunakan seni pedang bintang teratai, harus ada prasyarat, dan itu adalah untuk menempatkan pikiran Anda sendiri dalam keadaan yang benar-benar jernih. Anda harus mempertahankan keadaan pikiran yang seperti bunga teratai, untuk melepaskan kekuatan terbesar dari seni pedang bintang teratai. Saat pemimpin sekte tua itu berbicara, dia mulai mengacungkan pedang di tangannya. Yang mengejutkan adalah tarian pedangnya sangat lambat. Setiap kali dia bergerak, napasnya akan melambat. Pedang di tangannya sepertinya telah diperlambat berkali-kali, menyebabkan orang merasa tidak sabar. Pedang itu tidak memiliki kekuatan apapun, juga tidak memiliki aura apapun, apalagi melukai musuh. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, pemimpin sekte, bagaimana pedang seperti itu bisa melukai orang. Jangan sakiti orang lain sebagai tujuanmu, lindungi saja mereka. Pemimpin sekte berkata perlahan sambil terus bergerak, kamu harus percaya bahwa pedang ini akan melindungimu. Ketika bahaya datang, itu akan membantumu mengalahkan lawanmu. Dengan mengatakan itu, ujung pedang pemimpin sekte tua itu bergoyang sekali di depan mata Su Yun. Itu masih sangat lambat, tapi dari penampilannya, dia sudah memberi isyarat kepada Su Yun untuk mencoba dan menyerangnya. Melihat itu, Su Yun bertanya, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? 100 persen. Pemimpin sekte tua berkata tanpa jejak kesopanan. Mendengar itu, mata Su Yun membeku. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengaktifkan ki yang dalam, dan kecepatannya meledak. Dia bergegas menuju pemimpin sekte tua seperti angin puyuh, pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang bintang teratai di tangannya dan menusuk langsung ke pemimpin sekte tua. Serangan pedang ini menyilaukan dan cepat, menyebabkan mata orang menyala. Namun, saat ujung pedang hendak menyentuh tubuh pemimpin sekte lama, pedang lambatnya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah tertarik oleh sesuatu, bila pedang itu langsung bergerak ke lokasi di mana Su Yun menyerang. Dentang. Suara renyah terdengar. Jejak teratai putih raksasa muncul di depan pemimpin sekte lama. Su Yun menabrak jejak teratai putih, menyebabkan seluruh tubuhnya menderita serangan balik. Semburan kekuatan menghantam tubuhnya, menyebabkan dia terbang mundur. 584 Bang. Su Yun jatuh ke dalam kelompok bunga teratai putih, terbatuk keras beberapa kali, dan kemudian merangkak dalam keadaan menyesal. Su Yun, kamu baik-baik saja. Pemimpin sekte tua meletakkan pedangnya dan bertanya. Aku baik-baik saja, pemimpin sekte, jangan khawatirkan aku. Su Yun berkata, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan dia bertanya dengan cemas. Tapi, pemimpin sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya merasa seperti diserang oleh Ki saya sendiri? Selanjutnya, meskipun saya menderita serangan yang kuat, saya tidak menderita luka apapun. Apa sebenarnya yang terjadi? Mendengar itu, senyum muncul di wajah pemimpin sekte tua, dan dia terkekeh, ini adalah kekuatan seni pedang bintang teratai, serangan yang baru saja kamu derita, adalah serangan yang aku ingin kamu derita. Kamu ingin aku menderita serangan. Mendengar itu, Su Yun bingung, apa maksudmu? Inilah arti dari seni pedang bintang teratai, tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan. Lakukan sesukamu, lakukan sesukamu, ketika keadaan pikiranmu sejelas teratai, kamu dapat menggunakan teknik pedang untuk melepaskan gerakan yang Anda inginkan kapan saja. Misalnya, gerakan tadi, saya hanya ingin melakukan serangan balik, dan itu memiliki efek seperti itu. Kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, pupil Su Yun melebar beberapa kali. Sangat ajaib, lalu bukankah teknik pedang ini terlalu menantang surga? Kalau tidak, mengapa teknik pedang ini begitu didambakan? Namun, pedang biasa hanya bisa mengeluarkan jurus biasa dari seni pedang bintang teratai. Untuk beberapa pemikiran yang kuat, Anda masih perlu bekerja sama dengan Lotus Star Swat agar berhasil mengaktifkannya. Memikirkan. Ini adalah pertama kalinya Su Yun mendengar kata baru seperti itu. Kalau begitu, jika aku ingin pihak lain mati, bisakah aku melakukannya melalui teknik pedang ini? Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Tentu. Pemimpin sekte tua itu mengangguk tanpa ragu. Mendengar itu, hati Su Yun melonjak, apakah itu benar-benar mungkin? Itu mungkin, tapi sejak seni pedang bintang teratai dan pedang bintang teratai diciptakan, pemikiran semacam ini hanya berhasil sekali. Selain itu, harga yang harus dibayar untuk mewujudkan pemikiran ini melalui teknik pedang sangatlah berat. Pemimpin sekte tua menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kekuatan pemikiran itu terkait erat dengan pengguna pedang itu sendiri, menyebabkan kematian seseorang sama dengan menantang langit dan mengubah nasib. Teknik mendalam semacam ini telah menghancurkan keseimbangan dunia. Alam, dan tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, jadi pemicu kematian hanya dapat terjadi dalam satu keadaan, yaitu, lawan sudah terluka parah, dan Anda memiliki lebih dari setengah ki yang dalam untuk diandalkan. Jika Anda tidak memiliki kondisi ini, tidak mungkin mencapai pemikiran tentang kematian. Apakah begitu? Tidak hanya itu, setelah kamu mati, salah satu meridian utamamu akan rusak. Dengan kata lain, basis kultifasimu akan turun. Adapun berapa banyak yang akan turun, itu akan tergantung pada tingkat kerusakan meridian utamamu. Di pendapat saya, jangan gunakan kecuali Anda tidak punya pilihan lain, karena jika Anda mati dan gagal, akan ada konsekuensi serius. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak banyak jurus dalam seni pedang bintang teratai, tetapi kenyataannya, yang disebut tiga jurus ini dapat dibagi menjadi dua jurus. Satu jurus tidak memerlukan pedang bintang teratai, dan langkah lain, hanya bisa berhasil dieksekusi dengan bantuan pedang bintang teratai. Su Yun, aku tidak punya banyak untuk mengajarimu, sisanya, kamu harus bekerja keras sendiri. Pemimpin Sekte Tua berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius. Setelah itu, Master Sekte Tua terus menari perlahan dengan pedangnya. Cara dia menari dengan pedangnya tidak dilakukan secara sembarangan, tapi dengan alasan. Alasan dia menari dengan pedangnya bukanlah untuk membunuh atau bertahan melawan musuh, tetapi untuk memobilisasi ki yang dalam di tubuhnya dan mengaturnya ke seluruh tubuhnya, sehingga dia dapat menggunakannya untuk menampilkan pikirannya. Su Yun memperhatikan dengan hati-hati, tidak berani teralihkan sedikitpun. Dalam pengalamannya, semua teknik pedang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membunuh musuh. Seni pedang tanpa batas adalah sama, terlepas dari apakah itu empat pedang bagian bawah, dua pedang tengah atau pedang absolut, semuanya ditujukan untuk menghancurkan lawan. Saat ini, seni pedang tanpa batas yang telah dikuasai Su Yun telah mencapai kemacetan, dia merasa bahwa dia tidak lagi memiliki petunjuk, dan sulit baginya untuk menembus pemahamannya tentang teknik pedang. Namun, seni pedang bintang teratai sepertinya telah membuka pintu baru untuknya, jadi ternyata teknik pedang juga bisa digunakan dengan cara ini. Dalam beberapa hari terakhir, Su Yun dan pemimpin sekte tua telah tenggelam dalam bunga teratai. Setiap perkataan pemimpin sekte tua akan memungkinkan dia untuk menuai manfaat besar, seperti ajaran guru subhuti, itu membuat orang mengenang dan menuai manfaat besar. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, saat Su Yun tenggelam dalam studinya dan tidak dapat melepaskan diri, teriakan tiba-tiba datang dari luar bunga teratai, memecah ketenangan. Pemimpin sekte? Pemimpin sekte? Aku punya berita mendesak untuk dilaporkan. Pemimpin sekte? Suara itu milik Buming, ketika pemimpin sekte tua mendengarnya, dia segera berhenti dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Buming bergegas seperti embusan angin, dan dengan cemas membungkuk ke arah Su Yun dan pemimpin sekte tua. Mengapa kamu begitu panik? Tanya pemimpin sekte tua. Suara Buming bergetar saat dia berkata dengan cemas, saya baru saja menerima berita bahwa seluruh kultus Black Hawk telah dihancurkan, dan naga api yang sebanding dengan binatang dewa telah muncul di puncak gunung Black Hawk. Dilaporkan bahwa kultus Black Hawk dihancurkan oleh naga api ini, dan sekarang pavilion bulan bulu telah mengeluarkan perintah kolektif, meminta semua ahli sekte di Gunung Linglong untuk menuju ke Gunung Black Hawk untuk memusnahkan naga api. Apa? Kultus Black Hawk dihancurkan? Pemimpin sekte tua terkejut. Su Yun bahkan lebih heran lagi, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Bagaimana mungkin sekte sebesar itu menghilang begitu saja? Ini benar sekali. Awalnya saya tidak percaya, tetapi setelah saya mendengar tentang perintah pengumpulan dari pavilion Federmun, saya mempercayainya. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menanggapi perintah ini? Bu Ming bertanya. Tentu saja kita harus menanggapi, naga api adalah binatang ganas kuno, sering menimbulkan masalah bagi makhluk hidup, karena kita berasal dari Gunung Linglong, kita harus melindungi kedamaian gunung, Bu Ming, cepat hitung orang-orangmu. Kita bisa segera berangkat. Kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, Bu Ming mengangguk, dan hendak pergi. Tapi saat Bu Ming pergi, murid lain dari sekte pedang bintang teratai berlari masuk. Salam pemimpin sekte, salam pelindung Su. Murid itu berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya. Apa masalahnya? Tanya pemimpin sekte lama. Melapor ke pemimpin sekte, ada seorang pemuda di luar yang ingin melihat pemimpin sekte. Dia mengatakan bahwa dia ingin belajar teknik pedang dari pemimpin sekte. Murid itu berkata, Belajar teknik pedang, pemimpin sekte tua mengerutkan kening, apakah dia ingin bergabung dengan sekte pedang bintang teratai saya? Murid pernah mengundangnya untuk bergabung dengan sekte pedang, tetapi dia menolak. Dia bersikeras untuk bertemu denganmu, dan murid merasa bahwa kultivasi orang ini tidak biasa. Aku khawatir dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu, jadi aku melaporkannya kepada pemimpin sekte. Pria itu berkata, Mendengar ini, pemimpin sekte tua menganggupkan kepalanya. Kamu telah melakukannya dengan baik. Namun, karena pemuda itu ingin bertemu denganku, biarkan dia masuk. Mungkin dia memiliki beberapa ide yang ingin dia diskusikan denganku. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa melarangnya. Iya, pemimpin sekte. Pria itu menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Pemimpin sekte, aku akan kembali ke kamarku dulu, kata Suyun. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Kamu juga bisa mendengarkan dari samping. Mungkin itu akan membantumu, kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, Suyun berpikir sejenak, lalu menganggup. Dengan sangat cepat, murid dari sekte pedang bintang teratai masuk dengan seorang pria muda yang mengenakan pakaian master pedang merah menyala. Pria itu sangat tinggi, kurus, dan tampan. Rambut panjangnya diikat menjadi kepang, dan dia terlihat agak riang. Oh, apakah kamu pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai? Senang berkenalan dengan Anda. Pria itu berjalan dengan cepat, menaksir pemimpin sekte tua, menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, Namaku Xiao Huailin, aku seorang sarjana. Sarjana. Pemimpin sekte tua itu terkejut, lalu terkeke dan berkata, Kalau begitu, Anda tidak di sini untuk bergabung dengan sekte pedang bintang teratai saya. Tentu saja tidak, kecuali kamu bersedia menyerahkan posisimu sebagai pemimpin sekte kepadaku. Jika itu masalahnya, aku mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte pedang bintang teratai. Xiao Huailin memeluk dadanya dan tertawa. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa begitu kasar kepada pemimpin sekte? Orang yang membawa Xiao Huailin langsung memarahi. Namun, pemimpin sekte tua itu sedikit mengangkat tangannya dan tertawa, bukan apa-apa, Tuan Xiao hanya bercanda, tidak perlu menganggapnya serius. Mendengar itu, pria itu menatap tajam ke arah Xiao Huailin, dan tidak bersuara. Namun, Xiao Huailin ini membuat Su Yun tidak senang. Tidak peduli apa, pemimpin sekte lama telah mewariskan pedang bintang teratai kepadanya dan bahkan mengajarinya teknik pedang. Di dalam hatinya, dia sudah menjadi setengah guru, dan orang ini tidak menghormati gurunya sendiri, bagaimana dia bisa bahagia. Xiao Huailin tertawa terbahak-bahak, menganggupkan kepalanya, dan tertawa, tidak buruk, tidak buruk, kamu, pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai lebih masuk akal daripada pemimpin sekte Black Hawk, tidak buruk, tidak buruk, haha. Pemimpin sekte Black Hawk, pemimpin sekte tua terkejut, Xiao Huailin membuka mulutnya lagi, dia berhenti tersenyum, menatap pemimpin sekte tua dan berkata, saya sudah lama tidak berada di Gunung Linglong, tetapi belum lama ini, saya mendengar dari seseorang bahwa sekte pedang bintang teratai Anda memiliki dua besar harta karun, satu adalah pedang tak tertandingi yang disebut bintang teratai, dan yang lainnya adalah seni pedang bintang teratai yang cocok dengan pedang ini. Saya datang ke sini hari ini dengan harapan pemimpin sekte dapat memberi saya pedang bintang teratai dan mengajari saya seni pedang bintang teratai. Sebagai seorang sarjana yang luar biasa, saya merasa bahwa saya harus dapat mempelajari seni pedang bintang teratai dengan sangat cepat. Baiklah, di mana pedang bintang teratai? Cepat dan keluarkan. Xiao Huailin melihat ke kiri dan ke kanan, ekspresinya acuh tak acuh. Namun, kali ini ekspresi ketiga orang yang hadir tidak lagi sebagus sebelumnya. Jika kalimat sebelumnya bisa dianggap sebagai lelucon, maka kali ini bukan lagi lelucon. Apakah alasanmu datang ke sini untuk pedang bintang teratai dan teknik pedangnya? Suyun mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Huailin. Xiao Huailin menoleh dan menatap Suyun, dan ketika dia melihat sarung pedangnya, matanya berbinar. Apakah kamu juga pengguna pedang? Apakah anda bersedia berdebat dengan saya? Aku tidak mau. Kata Suyun langsung. Apakah kamu takut dengan ilmu pedangku? Atau apakah anda tidak memiliki kepercayaan diri? Xiao Huailin berkata dengan sudut mulutnya terangkat. Tidak juga. Hanya saja aku sedang terluka sekarang dan tidak ingin bertarung denganmu. Jika kamu ingin mengambil keuntungan dariku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suyun mengangkat bahu. Mendengar itu, Xiao Huailin terkejut, tetapi dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu cukup menarik. Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pada saat itu, dia telah memperlakukan Xiao Huailin sebagai musuh. Xiao Huailin menoleh, menatap pemimpin sekte tua, dan tertawa, tujuan saya datang ke sini adalah keduanya. Cepat bawa mereka, jika tidak, saya tidak akan menyerah. Jika Anda ingin saya memberi up, tidak apa-apa. Selama kamu mengalahkanku, tapi aku harus memperingatkanmu. Kamu harus melawanku sendirian. Jika kamu ingin meminta bantuan, maka aku juga akan meminta bantuan. 585. Kemunculan Xiao Huailin yang tiba-tiba menyebabkan kepala Suyun dipenuhi kabut. Mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu, berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Terutama murid yang membawa Xiao Huailin ke dalam sekte, dia sangat marah. Jika bukan karena pemimpin sekte ada di sini, dia akan memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Pemimpin sekte, berapa tingkat kultivasinya? Suyun berkata kepada pemimpin sekte tua dengan suara rendah. Berdasarkan penilaian awalku, Master Roh Langit Kelas 3 bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Kata pemimpin sekte tua. Apa yang direncanakan oleh pemimpin sekte? Apa lagi yang bisa kulakukan selain menolaknya? Pemimpin sekte tua menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Xiao Huailin, Tuan Xiao, jika Anda bersedia mendiskusikan teknik pedang dengan saya, saya tentu saja bersedia. Jika Anda ingin mempelajari teknik pedang sekte kami, itu bukan tidak mungkin, tetapi jika Anda ingin mendapatkan pedang bintang teratai sekte kami yang paling berharga, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mematuhinya. Apakah kamu akan menolakku? Xiao Huailin membuka matanya lebar-lebar, dan menatap pemimpin sekte tua itu. Tuan, agak tidak sopan menanyakan kebenaran. Saya tidak bisa menyetujuinya. Pemimpin sekte tua berkata dengan tenang. Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, wajah tersenyum Xiao Huailin langsung berubah menjadi dingin. Dia menatap tajam ke pemimpin sekte tua dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar berani menolakku. Kamu orang tua yang tercelah, aku, Xiao Huailin, dikenal sebagai pedang nomor satu di dunia, agar sektemu dapat menggunakannya. Pedang bintang teratai milikmu adalah kekayaan sektemu dan pedang itu, untuk benar-benar menolakku. Baiklah, karena itu masalahnya, maka ayo bertarung. Jika kamu tidak mengirim seseorang untuk mengalahkanku, aku tidak akan menyerah. Teriak Xiao Huailin, lalu langsung mencabut pedang dari punggungnya dan menusukkannya ke tanah. Saat pedang terhunus, gelombang panas menyebar dari tubuh pedang. Suyun menatap pedang itu, hanya untuk melihat bahwa itu berwarna merah darah, berbeda dari pedang darah merah mistik abadi, merahnya adalah sejenis magma merah, dan suhunya sangat tinggi, itu mungkin bukan barang biasa. Tiba-tiba, Suyun merasakan ada yang tidak beres, dia melihat bahwa tempat di mana pedang itu menembus tanah telah meleleh, tanah di sana berwarna merah cerah, seolah-olah akan dipanggang. Suhu yang begitu tinggi. Suyun diam-diam terkejut. Sejak tantangan selesai, Siahu Wailin menatap pemimpin Sekte Lama, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Master Sekte Lama tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk berdebat. Akhirnya, pemimpin Sekte berbicara. Dia memandang Siahu Wailin dan berkata dengan acu-ta'acu, jika ini hanya masalah waktu, bisakah aku berdebat denganmu? Hei, apa maksudmu dengan, berhenti? Itu terlalu membosankan. Jika kita ingin bertarung, kita akan bertarung sampai mati. Siahu Wailin mendengus, jika aku membunuhmu, aku akan mengambil pedang bintang teratai dan teknik pedangnya. Jika kamu membunuhku, masalah ini akan berakhir. Jika itu masalahnya, maka maafkan aku karena tidak bisa setuju. Master Sekte Tua menggelengkan kepalanya dan menolak. Tetapi pada saat ini, Siahu Wailin tampaknya bosan dengan penolakan kasual pemimpin Sekte Tua. Dia mengeram, dan serangkaian teriakan marah keluar dari mulutnya, kamu orang tua. Kamu terlalu tidak bahagia. Jika kamu setuju maka kamu setuju. Jika Anda tidak setuju maka Anda tidak setuju. Mengapa begitu banyak omong kosong yang ingin Anda katakan? Anda tidak harus melawan saya hanya karena Anda tidak mau. Itu tidak terserah Anda. Dengan mengatakan itu, Siahu Wailin mengeluarkan pedang ramping berwarna merah darah di depannya dan langsung menebas ke arah kepala pemimpin Sekte Tua itu. Gerakannya cepat dan keras, tanpa ragu-ragu. Melihat itu, pemimpin Sekte Tua mundur ke belakang seolah-olah dia telah berteleportasi. Tetapi pedang lawan tidak hanya cepat, bahkan lebih kejam. Ketika pedang menebas, tubuh pedang berkedip dengan lampu merah, dan gumpalan pedangki merah tua terbang keluar, menyerang ke arah pemimpin Sekte Tua. Ketika dia menemukan pedangki, itu sudah terlambat. Pemimpin Sekte Tua hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, tetapi pedang di tangannya bukanlah pedang paling biasa di Sekte Pedang Bintang Tratai, itu hanya tidak mampu menahan serangan pedangki. Pedangki langsung menghancurkan pedangnya, dan dengan kuat memukul dada pemimpin Sekte Tua itu. Pemimpin Sekte Tua mundur beberapa langkah, tubuhnya bergoyang tak terkendali. Dia mulai batuk hebat, dan wajahnya sangat pucat. Dia telah terluka sebelumnya, dan sebelum dia bisa pulih, dia sudah mengajarkan teknik pedang Suyun, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan mendadak dari lawannya. Namun, metode Xiao Huailin benar-benar membuat marah murid Sekte Pedang Bintang Tratai, serta Suyun yang berada di samping. Melihat situasi yang tidak beres, murid itu berteriak dan langsung kabur. Suyun, di sisi lain, sama sekali tidak sopan, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju, membunuh ke arah Xiao Huailin. Dentang Pedang kematian hitam pekat menghantam pedang ramping merah darah Xiao Huailin, dan mereka berdua memegang pedang mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kita setuju untuk bertarung satu lawan satu? Apakah Anda ingin menggertak orang lain dengan lebih banyak orang? Xiao Huailin berteriak marah pada Suyun. Menindas beberapa orang dengan lebih banyak orang. Anda masih menggertak yang terluka. Pemimpin Sekte terluka, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, namun Anda memaksanya untuk melawan Anda saat ini. Wajah apa yang Anda miliki untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya? Huff, kamu ingin bertarung. Aku akan menemanimu. Dengan itu, Suyun meningkatkan kekuatannya, berusaha memaksa Xiao Huailin pergi. Namun, Xiao Huailin menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan jijik, kamu ingin bertarung denganku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda terluka, dan kultifasi Anda tampaknya tidak setinggi itu. Berkelahi denganmu terlalu membosankan. Dengan mengatakan itu, lengan Xiao Huailin bergerak, dan kekuatan mengerikan yang sekuat gunung tai meletus dari pedang merah darah itu. Kapan Suyun pernah bertarung melawan kekuatan yang begitu menakutkan? Dibandingkan dengan kekuatan Yan Dong He, itu seperti perbedaan antara semut dan gajah raksasa. Dia tertangkap basah dan tubuhnya dikirim terbang. Dia mundur hampir 100 meter sebelum berhenti. Sangat kuat. Suyun diam-diam mengatupkan giginya. Meski hanya satu gerakan, dia sudah memiliki perasaan. Meskipun kultifasi orang ini berada pada tahap ketiga dari Master Roh Langit, kekuatannya pasti tidak, dan pasti lebih tinggi dari ini. Suyun, jangan bertindak sembarangan, kamu bukan tandingannya. Pemimpin Sekte Tua berkata dengan cemas. Dia tahu metode Xiao Huailin lebih baik daripada Suyun. Aku mengerti bahwa aku bukan tandingannya, tapi selain melawannya, apakah aku punya pilihan lain? Suyun berkata dengan dingin. Iya, jika kamu menyerahkan pedang bintang teratai dan teknik pedang, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Xiao Huailin mendengus. Itu tidak mungkin. Pemimpin Sekte Tua menggelengkan kepalanya, Tuan Xiao, dengan keadaan pikiran Anda, tidak cocok bagi Anda untuk memiliki pedang bintang teratai, dan terlebih lagi, tidak cocok bagi Anda untuk mengembangkan seni pedang bintang teratai. Jika saya memberikan dua barang ini kepada Anda, itu hanya akan menyianyiakan dua harta ini. Sialan, apakah kamu menghinaku? Xiao Huailin sangat marah, dia segera bergegas maju lagi, tapi kali ini, dia bergegas menuju pemimpin Sekte yang lama. Melihat itu, Suyun tidak menahan diri, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Dia tidak menahan sama sekali, dan segera mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi, pedang kematian, pedang desolator dan pedang api kesengsaraan. Tiga pedang ibu dan satu pedang kepala dengan cepat berputar di sekitar Xiao Huailin, dan niat pedang yang kacau melilitnya dengan erat seperti badai. Xiao Huailin dengan cepat melambaikan pedang ramping di tangannya, kecepatannya sangat cepat bahkan Suyun merasa sulit untuk menangkapnya, itu berkali-kali lebih cepat daripada Yandong He, bahkan jika Suyun mengaktifkan seni pedang angin suci dan melepaskan kecepatan maksimumnya. Dia tidak akan bisa mengikuti ritmenya. Bukan karena seni pedang angin ilahi tidak secepat dia, tetapi perbedaan dalam kultivasi membuatnya sulit untuk menandinginya. Apakah ini seni pedang kerajaan? Menarik, menarik. Pedang ini juga menarik? Hahaha, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan orang yang begitu menarik seperti anda di sini, anda dipanggil Suyun kan. Aku sudah memutuskan, aku akan melawanmu. Xiao Huailin tertawa terbahak-bahak saat dia bertahan melawan serangan keempat pedang itu. Kemarahan di wajahnya telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah kegembiraan dan kegelisahan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Orang ini benar-benar temperamental. Tapi tunggu dulu, tunggu ahli dari sekte pedang bintang teratai datang, lalu pikirkan cara untuk mengusirnya. Orang ini tidak menyerang melalui tantangan, dan telah melanggar aturan gunung. Bahkan jika kultifasinya kuat, dan orang-orang dari sekte pedang bintang teratai tidak berdaya melawannya, itu baik-baik saja. Jika dia melanggar aturan gunung, dia bisa menggunakan ini untuk memanggil para ahli gunung Linglong untuk mengepung dan memusnahkannya. Pikir Suyun, dan meningkatkan aktifasi Ki yang mendalam. So, 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 so. Ribuan pedang terbang-terbang keluar dari sarung pedang dan mengelilinginya seperti angin puyuh. Pada saat itu, Xiao Huaylin benar-benar tenggelam oleh ribuan pedang, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Melihat itu, pemimpin sekte tua mengerutkan kening, tetapi dia mengerti bahwa tidak ada ruang untuk diskusi sekarang setelah hal-hal menjadi seperti ini. Dia mengeluarkan lencana pesanan dan mengaktifkannya. Cahaya hijau keluar dari tengah lencana pesanan dan melesat ke langit, membentuk pola teratai besar di langit. Itu berlangsung selama 4 hingga 5 napas waktu sebelum menghilang. Kemudian, pemimpin sekte tua berkata, Su Yun, kekuatan orang ini di atas Yandong He, dan beberapa kali lebih kuat dari Yandong He. Dengan kekuatan sekte pedang saya saat ini, saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya, tetapi tindakannya telah melanggar aturan gunung, saya telah memberitahu para ahli gunung Linglong, dan meminta mereka untuk bergegas ke sini untuk menangkap orang ini. Baiklah. Su Yun mengangguk. Tapi di detik berikutnya, meridian Kinya tiba-tiba terasa sakit, Ki yang dalam di tubuhnya mulai bergerak, dan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, seteguk darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Su Yun mundur beberapa langkah, memegangi dadanya, pada saat itu, dia merasakan sakit yang menyayat hati dari dadanya. Sial, saat dia bertarung dengan Yandong He tadi, dadanya terluka parah, dan lukanya belum sembuh. Sekarang dia mendesakinya seperti ini, luka lamanya kambuh. Hati Su Yun menjadi berat. Sebelum Ki dapat ditransmisikan, pedang terbang juga mulai bergoyang. Siaw Huay Lin yang dikelilingi oleh pedang terbang segera meraih pedang tipis itu dan menebasnya. Dentang. Angin puyuh yang dibentuk oleh pedang terbang langsung terbelah, dan sejumlah besar pedang terbang jatuh ke tanah. Meskipun kamu terluka, aku sudah memutuskan untuk melawanmu. Kalau begitu, aku harus keluar semua. Sekarang, kamu bisa mati dan biarkan aku menikmati kemuliaan kemenangan. Siaw Huay Lin bergegas keluar dari angin puyuh dan menyerang Su Yun, wajahnya dipenuhi senyum sinis dan puas diri. Melihat itu, hati Su Yun tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Tribulation Fire Swat tiba-tiba terbang dan memblokir serangan itu. Tetapi, Siaw Huay Lin tiba-tiba mengubah posisi pedangnya, pedang yang seharusnya menebas ke arah kepala Su Yun tiba-tiba berputar dan menusuk ke arah jantungnya. Ini adalah teknik ilusi. Hati Su Yun tiba-tiba menjadi dingin. Siaw Huay Lin sebenarnya menggunakan teknik ilusi untuk membuatnya bingung, pedang yang seharusnya menebasnya tidak nyata, postur aslinya selalu mempertahankan gerakan menusuknya. Sungguh teknik pedang yang brilian. Su Yun tahu bahwa bahkan di puncaknya, dia bukanlah tandingan Siaw Huay Lin. Orang ini memang tidak biasa. Tapi jika dia mengaku kalah seperti ini, maka dia tidak akan menjadi Su Yun. Di saat krisis ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan ke arah pedang. Meskipun dia tidak dapat memblokir pedang, setidaknya dia bisa mengubah lintasan pedang dan menghindari titik vital. Selama dia tidak mati, dia masih punya kesempatan. Su Yun berpikir sinis. Namun, pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul dari samping. Kemudian, teriakan yang dalam terdengar. Tindikan langit teratai putih. Dengan mengatakan itu, Su Yun merasakan sinar cahaya warna-warni melintas di matanya. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, tubuh Siaw Huay Lin dikirim terbang. Terima kasih.